Halo semuanya, kita berjumpa kembali nih di channel Sen2424, channel tips dan trik rest of kingdom. Nah disini aku akan membagikan sedikit tips ya, jadi mungkin ada yang masih bingung tentang cara imigrasi apalagi di tahun 2021 ini. Rest of kingdom itu ada update seputar imigrasi ya, dan jadi lebih mudah lah kalau sekarang ini. Terus syarat-syarat apa aja yang diperlukan buat imigrasi ini dan apa aja item yang diperlukan supaya kita bisa imigrasi. Nah sebelum kita imigrasi itu, kita harus pastikan kingdom tujuan kita itu menerima kita nanti pas pindah ke sana. Supaya pas saat kita pindah ke sana, kita itu gak dibikin zero atau gak dibakar sama penghuni kingdom di sana. Nah oke nih supaya gak lebih lama nih soal cara-cara imigrasi, kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan cara imigrasi di game rest of kingdom ya. Oke jadi cara pertama untuk imigrasi, kalian tuh harus punya item yang namanya paspor ya. Nah item paspor itu gimana cara dapetnya? Kalian bisa mendapatkan item paspor dengan membelinya di toko aliansi kamu. Caranya tinggal pencet aja menu aliansi. Kemudian kalian pilih shop atau toko aliansi kalian. Kalian cari nih di aliansi shop atau toko aliansi item yang namanya paspor. Kalau gak ada berarti R4 atau ketua kamu gak menjual item tersebut. Kamu bisa meminta kepada R4 atau ketua aliansi kamu untuk menjual item paspornya. Kalau mereka mau jual, mereka akan buka disini ya di aliansi inventory atau di kota aliansi ini. Mereka akan membeli item ini ya, paspor, dan akan di restock atau dimasukkan sehingga bisa dibeli oleh anggota aliansi. Nantinya akan muncul nih di aliansi shop item tersebut dan kamu bisa membelinya dengan harga Rp600.000 koin aliansi ya, aliansi individu ya. Misalnya nih kamu gak punya koin aliansi individu, gimana caranya beli paspor? Kamu bisa beli paspornya di bundle yang dijual di toko games ya. Kita tinggal buka aja toko games. Kemudian kita cari tuh yang namanya, kita pilih yang ini ya, penjualan bundle. Kemudian kita cari yang namanya dunia baru. Atau bahasa inggrisnya New World ya disini ya. Dalam bundle ini tersedia paspor pack ya, sebanyak 1. Yang harganya itu Rp75.000 tapi kita gak cuma dapet paspor pack. Kita dapet aliansi stone chest, kemudian speed up, dan gamestone sebanyak Rp1050.000. Selain itu kita juga dapet Vp point tentunya ya. Rata-rata isi bundle sama, cuma yang isi paspor, cuma bundle yang New World ini atau dunia baru. Sehingga kamu perlu membelinya sebanyak item paspor yang kamu perlukan. Kalau kamu perlunya 7 berarti kamu beli 7 kali, dan kalau kamu perlunya 1 ya cukup beli 1 aja. Item ini cuma bisa dibeli sehari ya. Dan berarti kalau kamu perlu 7 atau perlu lebih dari 1, kamu harus menunggunya lagi di hari esoknya. Nah ini sudah kita bahas ya cara mendapatkan paspor, sekarang berapa paspor yang diperlukan ini? Paspor yang diperlukan beda-beda jumlahnya tergantung power kalian. Itu sebabnya kalau pemain-pemain yang sudah biasa imigrasi, mereka akan mengurangi jumlah powernya dengan cara mereka menghabiskan pasukannya, sehingga biaya untuk imigrasinya juga berkurang. Nah berapa sih jumlah paspor yang diperlukan? Kalau untuk power 0 sampai 10 juta itu hanya perlu 1 paspor, dari power 10 juta sampai 15 juta itu perlu 2 paspor, dari 15 ke 20 dia perlu 3 paspor, dari power 30 juta ke 35 juta itu perlu 9 paspor, dari power 35 juta ke 40 juta dia perlu 12 paspor, dari 40 ke 45 15, mulai naik lagi, dari 45 ke 50 dia perlu 20, nah dari 50 ke 55 dia perlu 25, ini kenaikannya per 5 juta perlunya 5 paspor ya, sampai dia ke 100 juta lebih, dia akan perlu 75 paspor aja. Kemudian serata apa lagi ini perlukan ketika paspor kamu sudah terkumpul jumlahnya, berikutnya city hall kamu levelnya harus 16 atau diatasnya ya, kemudian kamu tidak melakukan perperangan dengan pasukan lain, sehingga pasukan kamu itu harus ditarik semua ke kota ya jika sedang berperang, berikutnya kamu tidak ada pasukannya yang berada di luar, maupun yang lagi mencari sumber daya itu ditarik semua ke kota, sehingga tidak ada yang berkeliaran di luar gitu ya, berikutnya kamu tidak bergabung dalam aliansi manapun, jadi kamu harus keluar dulu dari aliansi kamu supaya kamu bisa imigrasi, nah kalau kamu imigrasi nih, point event kamu yang kamu kumpulkan, misalnya kamu lagi mengerjakan event ya, misalnya sudah terkumpul point event kamu sekian, sudah terbuka tuh sekian, ketika kamu pindah itu dia akan hilang dan kamu tidak bisa ngeklaim nadia event kamu, jadi kalau kamu lagi ngerjakan event itu, selesaikan dulu event kamu supaya kamu bisa imigrasi dengan tenang ya, jadi tidak ada yang kebuang gitu, kemudian pastikan kingdom tujuan kamu tuh tidak lagi melaksanakan event lost kingdom ya, atau kingdom versus kingdom, jadi apa itu lost kingdom atau kingdom versus kingdom, event ini adalah event pertempuran antara server kingdom ya, sehingga ketika event ini berlangsung, kamu tidak bisa tuh imigrasi ke sana, dan setelah imigrasi tuh, kamu gak bisa imigrasi lagi selama 30 hari, sehingga pastikan tujuan imigrasi kamu adalah kingdom tempat tujuan yang benar-benar kamu ingin ke sana, nah yang terakhir adalah, jumlah resource kamu atau sumber daya kamu, di storage kamu yang ada disini, tidak melebihi dari jumlah yang bisa ditampung, ini adalah jumlah storage yang bisa disimpan di kota kamu, apabila storagenya penuh, kamu harus kasih ke teman kamu atau ke teman aliansi kamu, supaya jumlah sumber daya kamu tidak melebihi dari jumlah storage ini, cara transfernya gampang banget, kalian tinggal pilih aja, misalnya yang di kota kamu, teman kamu misalnya, kamu pilih, kemudian kamu kirimkan resource kamu ke sana, maka resource kamu terkirim ya, disini aku mengirimkan resource ke teman kita, atau sumber daya ke teman kita, maka akan berpindah tuh 5 juta nya, yang tadinya aku 100 juta, jadi 96 jutaan ya, karena aku mengirimkan sumber daya aku ke teman aku ini, nah, syarat-syaratnya sudah terpenuhin tuh, gimana sekarang kita caranya imigrasi, caranya imigrasi gampang, kamu tinggal jauhin aja peta kamu, ini ada update terbaru ya, 2021 ini, jadi tampilan imigrasi ini, cara imigrasi ini lebih gampang lagi, dan kamu bisa lihat disini, kita jauhin dulu pertama-tama, kita pencet gambar dunia ini, nah disini nih, sudah dibagi-bagikan disini nih, jadi ada season-season ya, ada preparation season, ada season 1, season 2, season 3, dan season of conquest ya, jadi preparation season ini apa, ini adalah tempat kingdom yang belum melakukan lost kingdom ya, dan kingdom yang seperti ini, tidak bisa dijadikan tempat tujuan imigrasi ya, kamu bisa kesini, jika kamu menggunakan item yang namanya beginner teleport, nah item beginner teleport ini, cuma bisa didapat ketika kamu membuat karakter baru ya, dan item beginner teleport ini, akan hilang setelah 10 hari, atau ketika city hall kamu mencapai level 7, jadi untuk bisa ke kingdom yang ini, yang masih persiapan season ini, atau persiapan musim ini, hanya bisa dilakukan oleh akun jumper ya, atau akun yang bermain di kingdom yang baru juga, yang masih di preparation season ini, yang belum 10 hari, kemudian pindah ke kingdom yang baru lahir, sehingga akun mereka itu, powernya itu, mendahuli, orang-orang yang baru bikin akun di kingdom tersebut ya, nah terus gimana dong, kamu bisanya kemana aja nih, kalau punya item paspor ini, dan sudah terpenuhi syaratnya, berikutnya kita bahas ke season 1 nya dulu ya, apakah kita bisa pindah ke season 1, di season 1 ini ada 2 kolom ya, yang sebelah kanan ini, yang sedang melaksanakan event kvk nya, atau kingdom vs kingdom, yang sebelah kiri, yang sudah selesai event kvk nya, jadi kalau kamu mau imigrasi, pilihlah yang sudah selesai kvk ya, karena misalnya kalau dia lagi kvk, kita tidak bisa pindah ke sana, nih ya, statusnya akan immigration limited ini, kalau immigration limited ini, berarti statusnya dia sedang melaksanakan kvk, kalau dia season 1, 2, 3, 4 ini hijau, season of conquest ini hijau, berarti kvk nya sudah selesai, dan kamu bisa pindah ke sana, kalau dia masih biru, kamu tidak bisa pindah ke sana, kecuali kamu pakai item beginner teleport ya, dan yang biasanya pakai beginner teleport ini, adalah akun jumper ya, oke jadi ini tidak bisa, kita lihat lagi nih ya, sudah selesai kvk, apakah kita bisa pindah ke sana, nah yang sudah kvk ini, sebenarnya statusnya kita bisa ya, kalau dari status kingdomnya, dari sini kita sudah lihat nih, statusnya hijau, yang berarti dia bisa dipindahin, berarti kita bisa pindah ke sana kan, kalau yang naskan ini, berarti kingdom yang baru lahir ya, istilahnya ya, sebagai tambahan ini, tadi aku belum bahas, sekarang syarat keduanya, syarat imigrasinya masih tidak terpenuhi, kenapa? kita lihat yang merah apa, kalau yang hijau ini berarti bisa ya, karena target tujuan ini, sudah menyelesaikan event lost kingdom, nah ini masih ada yang merah, kenapa kok merah? karena kita harus memenuhi syarat yang ini nih, nah syarat yang merah ini adalah, kingdom kita tuh harus dari naskan, atau baru lahir, kemudian dari kingdom preparation season, atau kingdom persiapan musim, kemudian dari kingdom season pertama, jadi kalau kamu bukan dari ketiga kingdom ini, kamu nggak bisa pindah ke kingdom season 1 ini, berikutnya di syarat ketiga ini, yang merah ini adalah, kita itu kalau mau pindah ke kingdom ini, kingdom kamu tuh umurnya harus lebih mudah, ketimbang target tujuan kingdom kamu, jadi kalau kamu mau pindah ke kingdom sesama season 1, umur kingdom kamu tuh harus lebih mudah, daripada umur kingdom yang ada di season 1, tempat tujuan kamu akan imigrasi, di syarat berikutnya tuh, seperti syarat awalnya, yaitu city hall level 16, dan berikutnya, power kamu maksimal 25 juta, nggak boleh lebih, kalau ini nih, tergantung dari king atau raja, yang memimpin kingdom tersebut ya, misalnya dia setting ini, power maksimumnya 35 juta, ya 35 juta maksimumnya, kalau di setting itu nggak ada batasannya, ya semua orang bisa masuk ke kingdom tersebut, tanpa pakai batasan, jadi sebelum kamu imigrasi, kamu harus menghubungi dulu, pejabat kingdom tersebut, atau raja di kingdom tersebut ya, sekarang kita lihat ke season keduanya, kalau di season keduanya ini, yang bisa kita pindah ini, masih belum ya, karena rata-rata mereka, walaupun sudah melewati masa KPK, mereka tuh masih habis masa KPK gitu loh, jadi belum bener-bener selesai KPKnya, sehingga kita tidak bisa pindah ke sana, kalau dari statusnya ini, kan kita nggak bisa ya, kalau dari syarat imigrasinya, apakah kita bisa atau nggak? nah, yang atas ini, karena kingdom tujuan kamu, belum selesai KPK ya, berarti kan tinggal tunggu aja ya, kalau syarat berikutnya, kita sudah sesuai, yaitu kita bisa pindah ke kingdom season 2, 3, dan seterusnya, kemudian city hall level 16, dan power maksimumnya, tidak lebih dari 25 juta, jadi kalau misalnya kamu masih di kingdom season 1, kamu bisa pindah ke kingdom season 1 aja, sedangkan misalnya kamu sudah di kingdom season 2, 3, dan seterusnya, kamu bisa pindah ke kingdom di antara season ini, tapi jika sudah selesai KPKnya ya, nah, tadi kan sudah nih season 2 nih, sekarang kita coba cek ke season 3, di season 3 ini, yang selesai KPK belum ada ya, rata-rata masih dalam KPK semua, jadi kita nggak bisa pindah ke sini, kalau misalnya kita lihat disini, dari syaratnya kan kita nggak bisa ya, karena immigration limited ini, karena masih KPK, kalau dari syarat imigrasinya sendiri, tujuan kingdom kita ini nggak bisa, karena masih KPK yang pertama, yang kedua ini, kita hijau, karena disini syaratnya adalah, untuk pindah ke kingdom ini, atau ke kingdom yang season 2 ini ya, eh season 3 ini, maksud aku, kita harus season 3, atau yang di atasnya ya, season of conquest, berarti tuh kalau season 2 itu, dia nggak bisa ya pindah ke season 3 ya, karena disini yang hijau dari season 3, coba kita cek lagi yang di season 2 ya, kita perhatikan lagi yang di season 2, ya bener, yang di season 2 ini, yang bisa masuk season 2, 3, dan seterusnya, tapi kalau udah season 3, yang bisa masuk hanya season 3 dan di atasnya, berarti kalau kamu dari kingdom yang berada di season 2, kalau dilihat dari ininya, berarti kamu nggak bisa pindah ke kingdom season 3 ya, kemudian city hall level 16 udah pasti, kalau yang soal power ini, nggak usah dibahas ya, karena ini tergantung dari raja, yang berada di kingdom tujuan kalian, nah misalnya dia di season of conquest, ini gimana syaratnya nih, nah kalau yang di season of conquest ini, syaratnya tuh yang bisa pindah ke kingdom ini adalah kingdom yang usianya sama ya, yang berada di season of conquest juga, jadi kalau kamu dari season 2 ataupun season 3, kamu nggak bisa lompat ke season of conquest ya, jadi aku bisa ambil kesimpulan nih ya, kalau kamu dari kingdom di usia preparation season ini, kamu itu cuma bisa pindah pakai beginner teleport ya, kalau kamu berada di season 1, kamu cuma bisa pindah ke antara season 1 aja, yang umur kingdomnya tujuan kamu itu harus lebih tua nih, jadi umur kingdom kamu itu tujuannya harus lebih tua, dari umur kingdom kamu yang kamu tempatin sekarang, nah kalau kamu di season 2 atau cafeca kedua, kamu cuma bisa pindah di season 2 aja, nggak bisa yang di atasnya, dan yang dari season 1 itu nggak bisa ke season 2 ya, kemudian ketika kamu season 3, kamu itu bisa pindah ke season 2 ataupun season 3, tapi kamu nggak bisa pindah ke season di atasnya, yaitu season of conquest, nah misalnya kamu sudah masuk ke season of conquest nih, atau cafeca 4 dan di atasnya, kamu bisa pindah ke kingdom season 2, cafeca 2, pindah ke season 3, cafeca 3, atau pindah ke sesama kingdom di season of conquest juga, rata-rata semuanya membatasi powernya ya, di 25 juta, berarti tuh kalau kamu mau pindah itu, kamu harus ngomong dulu sama raja yang berada di kingdom tersebut, kamu bisa personal chat ataupun hubungi R4 nya juga bisa, dan berkomunikasi untuk bisa pindah ke sana ya, nah yang ini bisa, karena dia maksimum powernya 35 juta, sedangkan power aku cuma 33 juta ya, berarti statusnya hijau, dan kita bisa pindah ke sana, kalau kita mau pindah, kita tinggal klik aja tombol imigrasi ini, kalau kita sarannya terpenuhi, maka kita bisa pindah langsung ke sini, tinggal pencet aja tombol imigrasi ini, maka kita akan pindah, berhubung disini paspor aku kurang, jadi aku gak bisa pindah dulu ya, jadi begitulah caranya kita kalau mau imigrasi nih, jadi seperti itu ya, penjelasan aku tentang cara imigrasi, yang biasanya menjadi hambatan adalah perseratan kingdom, yang mungkin kalian bingung, kemudahan penjelasan ini dapat membantu kalian, menjawab perseratan kingdom yang membingungkan itu, misalnya kalian masih bingung lagi, tentang cara imigrasi ini, kamu bisa langsung aja tulis komentar di video aku, dan misalnya penjelasan aku ada yang salah, aku minta maaf sebelumnya, dan tolong dikoreksi di komentar video aku ini ya, kemudian ini, kalau kamu suka dengan channel Sandopad24, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel Sandopad24, jika kalian belum subscribe, kemudian kalian follow aja aku yang ada di atas ini, kemudian like video ini, dan share ke sosial kalian, dan kalau kalian ini pemula, terus kalian butuh lagi tutorial yang lain ya, seputar rest of kingdom, caranya gampang, kalian tinggal klik aja channel Sandopad24, kemudian kalian pilih playlist, kemudian kalian pilih tips dan trik rest of kingdom, nah disitu banyak sekali video aku yang bersih, tentang cara bermain game rest of kingdom, yang mungkin bisa membantu kalian selama bermain game ini, oke ya, terima kasih telah menonton video aku, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bantu channel ini dengan subscribe, like dan komen, serta share ke akun Netsos kalian, terima kasih.